Intro Kita memberi nama itu Fun with Clay Jadi fun aja dulu deh Memperkenalkan keramik kepada masyarakat sedini mungkin Itu tujuan saya Sendi keramik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia Kerajinan keramik yang terbuat dari tanah liat ini Akan bernilai tinggi jika menjadi karya seni Dari sekian banyak perupa keramik Francisco Swidayanto adalah salah satu yang berhasil mengembangkan karya seninya Menjadi bisnis yang menjanjika Hari ini Rasa Jakarta berkesempatan untuk bertemu sang perupa keramik di galeri seninya Yang berada di Jalan Taman Setia Budi II, Kuningan, Jakarta Selatan Menganggap keramik sebagai seni yang spesial Seniman yang biasa dikenal dengan nama Envidayanto ini mengawali karir sebagai perupa keramik pada tahun 1983 Dengan membuat keramik fungsional dan dekoratif Saya kecil senang main tanah liat, saya senang menggambar, saya senang pekerjaan tangan Tapi ya keramik saya pikir dari berbagai kerajinan yang saya sukai Termasuk yang sulit ya Karena dari tanah liat ya harus dibikin dulu dan harus dibakar Harus kenal tungku pembakaran, harus bisa bikin glasir, warnanya Jadi perjalanannya panjang dan itu harus dibikin sendiri semua Saya rasa, saya semua bikin sendiri, nggak ada yang siap beli jadi gitu Walaupun tak memiliki garis keturunan sebagai seniman Envidayanto selalu memberikan karya yang orisinal dan unik Mulai dari barang pakai, hiasan interior rumah, dan dekorasi keagamaan hingga patung Dengan memiliki nilai seni, karya keramik tentunya bisa menjadi luar biasa Coba, lantai itu dari apa? Dinding, kamar mandi, piring, kloset, genteng, tembok, batu bata Semua keramik, semua tanah Saya hanya tinggal menambahkan unsur-unsur estetis Kedalam satu produk atau beberapa macam produk yang kita sudah kenal Tapi kita seolah-olah jauh Sebetulnya keramik adalah bagian dari hidup kita sehari-hari Saya hanya menambahkan karakter yang khas saya Tugas saya sebetulnya hanya itu saja Envidayanto memilih unsur flora fauna dan kebudayaan untuk diaplikasikan dalam karya seninya Hal inilah yang menjadi ciri khas dari keramik milik seniman asal Jakarta ini Selain menjadi tempat kumpulan kerajinan keramik karya Evi Dayanto Rumah Galeri Keramik ini juga menawarkan kegiatan workshop yang dinamakan Fun with Clay Yang bisa dijadikan aktivitas baru untuk Sobat Rasa Jakarta Semua orang yang mau nyoba-nyoba pengen tahu boleh Justru maksud saya adalah untuk itu Jadi ya karena keramik ini masih tidak populer, belum populer Jadi saya ingin memperkenalkan ini Dan itu sejak saya mulai mendirikan studio keramik ini ya 30-an tahun yang lalu Saya perkenalkan Cobalah bikin keramik kepada anak-anak, kepada siapapun Main tanah liat lah, bikin bentuk-bentuk Nanti saya bantu prosesnya sampai pembakaran dan penggelasiran Supaya dia bisa merasakan tanah liatnya kayak apa sih Jadi coba aja Kita memberi nama itu Fun with Clay Jadi fun aja dulu deh Nanti kalau udah gitu, kalau merasa seneng memperdalam lagi Silahkan Memperkenalkan keramik kepada masyarakat sedini mungkin Itu tujuan saya Untuk mengikuti worship membuat keramik Sobat Rasa Jakarta tak harus memiliki keterampilan seni maupun pengalaman loh Karena bagi para peserta workshop Telah disediakan cetakan dari gipsum Untuk mempermudah para pemula yang ingin mencoba membuat keramik Namun untuk Sobat Rasa Jakarta yang ingin mengkreasikan sendiri Ataupun ingin belajar dengan alat putar juga bisa banget Terdapat 5 jenis paket program yang bisa diikuti oleh Sobat Rasa Jakarta Harga paket ini mulai dari 145 ribu rupiah Dan sudah mendapatkan 400 gram tanah liat yang siap untuk dibentuk Tim Rasa Jakarta mencoba langsung membuat keramik di Galeri F. Widayanto Teknik mencetak atau pressing adalah teknik yang coba kami lakukan untuk membentuk keramik Proses pembuatan keramik dalam workshop ini dipandu oleh instruktur yang berpengalaman Pertama yang akan Sobat Rasa Jakarta lakukan ketika mengikuti workshop adalah Memilih cetakan untuk membentuk tanah liatnya nanti Nah, tahap yang menjadi keseruan dalam membuat keramik yaitu Pertama, ratakan tanah liat ke dalam cetakan dengan memberi sedikit tekanan Kemudian, ratakan sisa tanah liat menggunakan peralatan yang telah disediakan Ada teknik tersendiri untuk mengangkat tanah liat dari cetakannya Yaitu dengan menempelkan gumpalan tanah liat untuk menarik apa yang sudah dibuat pada cetakan Agar hasilnya tetap cantik dan tidak pecah Proses berikutnya, Sobat Rasa Jakarta bisa mengkreasikan tanah liat yang sudah dicetak Dengan menambah ukiran agar desain cetakan terlihat lebih jelas Proses tersebut belum selesai karena masih ada proses pembakaran dan juga glasir Yang memakan waktu cukup panjang hingga 2 minggu lamanya Karena itu, hasil karya Sobat Rasa Jakarta tidak bisa langsung dibawa pulang ya Namun jangan khawatir, jika keramiknya sudah jadi Sobat Rasa Jakarta akan langsung dihubungi untuk mengambil keramik yang cantik ini Jadi untuk Sobat Rasa Jakarta yang sudah merasa bosan dengan aktivitas yang tidak berubah Mengikuti workshop keramik sangat cocok untuk membangkitkan kreativitas seni kalian loh Sobat Rasa Jakarta Sobat Rasa Jakarta Sobat Rasa Jakarta Sobat Rasa Jakarta Sobat Rasa Jakarta